Oke, Mas ini saya mau, kita kan bahasanya sekarang soal kasus bullying yang marah lagi ini terjadi di sekolah. Nah, saya mau berangkat dari tweetnya Mas Iman nih, soal masalah bullying di sekolah gitu. Ini kan Mas Iman ngomong dalam konteks perundungan, Kementerian Guthristek sudah mengeluarkan Kementerian Guthristek 46-2023. Nah, sudah dibuat Satgas pencegahan gitu ya, untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap anak gitu, atau bullying di sekolah. Nah, ini sejauh mana Mas Iman melihatnya penerapannya di sekolah-sekolah, apakah sudah maksimal, atau memang belum terbangun nih Satgas ini? Oke, ini udah langsung saya jawab ya. Langsung, silahkan. Iya, sebetulnya itu adalah gambaran umum yang kami terima ya, jadi kekerasan di dalam sekolah, itu saya menyebutnya dalam opini di Kompas, sebagai titik buta ya. Jadi, kalau kita jadi guru itu kan, apa yang bisa dilihat guru, ada yang dibalik tembok, di toilet, kita tahu lah tempat-tempat semacam itu. Dan menurut KPAI ini, kekerasan itu ada kalendernya Mas. Iya, ada kalendernya. Iya, musim misalkan penerimaan siswa baru. Oh, ada anak baru nih di Gojlog gitu kan. Berarti sudah hal seperti itu, nah, namun kemudian, ini kan kita melihat struktur kekuasaan, karena yang namanya kekerasan, pelaku kekerasan ini kan seringkali merasa dominan. Dia merasa bisa melakukan segalanya, makanya kemudian dalam kasus yang terakhir, walaupun bukan hanya ini kasusnya gitu ya, Kita melihat bahwa ada anak-anak yang melakukan kekerasan itu karena merasa dia anak pejabat, merasa orang tuanya berpengaruh gitu. Itu sangat-sangat signifikan. Atau tidak hanya faktor orang tua, tapi karena dia memiliki prestasi di bidang yang mana melalui bidang itu sangat membanggakan dan lain seterusnya. Nah, tapi saya ingin sampaikan begini, sejak lama kami dari P2G ini sudah memperingati bahwa berdasarkan beberapa penelitian, jadi beberapa peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah, seperti Permendikbud 46 ini, 8 tahun lalu pernah dikeluarkan Permendikbud yang sama. Hasilnya ada dua penelitian di dua daerah yang berbeda, yang itu bisa jadi sampling yang sangat-sangat bagus sekali. Yang pertama adalah sampling di Kabupaten Serang, ada penelitian penerapan peraturan pencegahan kekerasan dan juga penelitian di Makassar. Ternyata dari dua penelitian tersebut, terkonfirmasi bahwa masalahnya adalah pemahaman guru tentang kekerasan, satu. Yang kedua, lemahnya sosialisasi. Jadi, kalau kita melihat potret yang hari ini, Permendikbud, kalau di survei, saat Anda jadi survei, kami belum melakukan itu. Kami ada dugaan bahwa ketika di survei, guru-guru di seluruh Indonesia, terutama sekolah negeri, ataupun sekolah swasta, ini belum mendapatkan sosialisasi yang sangat jelas, yang sangat real. Karena apa? Kalau cuma memajang poster, gitu ya, jangan lakukan peperasan, lalu juga, ya gitu-gitu adalah banyak. Tetapi yang mendalam sampai bisa memahami dengan betul, ini verbal, ini kekerasan non-verbal. Oh, ini hal yang sangat kecil tapi berbahaya. Ini tidak ada yang sampai sejauh itu. Nah, karena penelitian yang dilakukan tahun 2019, itu kan 4 tahun setelah Permendikbud-nya. Ternyata guru-guru masih banyak yang belum paham di salah satu kabupaten di 4 tahun setelah. Nah, itu pertanyaan kami. Jadi, kami memuji memang di atas kertas, Permendikbud ini secara administratif ya, itu sangat clear menjelaskan. Makanya pertanyaan saya pertama, ketika ada kasus mencuat di sekolah elit di Jakarta, misalkan, itu pertanyaan pertama adalah, apakah sekolah ini punya satgas pencegahan, TTPKS? Karena dalam Permendikbud itu, itu diberi waktu paling lama 6 bulan setelah Permendikbud-nya se-Agustus 2023. Artinya bulan Februari 2024 itu harus ada timnya. Sudah lebih dari setahun dong ya, malah sekarang ya? Iya, harusnya sudah dibuat. Tapi itu juga persoalan, Bang. Karena, gara-gara kementerian ini mewajibkan bikin tim, jadi sekolah-sekolah hanya bikin tim aja gitu, yaudah kita bikin tim selesai semua. Karena, ya itu dia. Karena sangat diwajibkan, maka malah jadi syarat doang. Itu juga, apa ya Pak ya, disebut, ya dilema lah ya gitu kan. Nah, yang kami lihat di beberapa tempat, karena P2G juga ada jaringan secara nasional gitu, kami lihat, ini memang rata-rata hanya formalitas saja, karena ditekan oleh dinas, suruh bikin acara-acara anti kekerasan, dilakar kekuatan, tapi tidak ada pendampingan yang memanjang. Kami kira, kita ini hanya menonton, karena kekerasan yang ditampilkan di sosial media, yang di-up oleh banyak orang, dan itu sangat bagus, ini hanya membenarkan hasil ANBK kita, asesmen nasional berbasis komputer kita, yang di dalamnya ada elemen tentang keamanan. Tentang keamanan, ya, keamanan di lingkungan belajar, itu poinnya menurun di tingkat SMP dan SMA, jadi membenarkan memang. Nah, dengan data yang sudah kita dapatkan, jadi kita jangan nyari data lagi ya, sudah clear, KPAI sudah ada, sekarang bagaimana kita menanganinya, makanya saya menyebutnya ini adalah darurat kekerasan di sekolah. Bayangkan anak melakukan kekerasan, gurunya tidak tahu, karena gurunya tidak tahu harus ngapain, dan ketika itu terjadi, semua seperti kebakaran. Aduh, gimana ini ya, kita kebakaran, ini ada kekerasan. Nah, karena apa? Karena mekanisme, yang tahu betul mekanisme, apa yang harus dilakukan, kadang-kadang maaf, karena kita eforia melindungi korban, karena itu juga bagus, tapi itu menyebabkan kita melupakan bahwa pelaku juga adalah anak. Di dalam permendikbud tersebut, hak dia untuk belajar harus tetap dapat. Jangan sampai, hanya karena ini viral, kemudian ada orang yang, atau anak yang hak belajarnya tidak dapat. Itu juga melanggar hak anak kira-kira gitu. Itu sih poin-poin yang kami perhatikan, dan tolonglah harus diatasi gitu loh, jangan cuma sebar pamplet, takut sama dinas, siap, kami sudah melaksanakan seminar, harus-harus berlanjut gitu loh. Dan saya kira memang berbiaya gitu, memang harus intensif, ada modulnya, penerapannya, dan juga jangan semuanya diserahkan ke sekolah. Tidak akan selesai masalah itu. Sekolah itu kan hanya mengandung 30% hidup siswa, mas. Sisanya ditongkrongan mungkin, kan kira-kira gitu. Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kan ada tiga, sekolah, lalu kedua keluarga, peridikan keluarga, dan satu lagi adalah, Ki Hajar menyebutnya kepemudaan. Sebetulnya itu maksudnya, tongkrongan kalau zaman sekarang mungkin. Itu mempengaruhi. Dan tiga-tiganya itu harus gerakan bersama. Dan maaf, bukan hanya Kemen Dikbud saja gitu ya. Kementerian Sosial, Kementerian Agama gitu. Jadi itu harus semuanya. Karena sekali kekerasan itu terjadi, di masa anak itu sekolah sedang tumbuh kembang, maka itu akan menjadi mafia, merusak masa depannya. Baik korban dan juga pelaku. Karena dua-duanya adalah anak. Karena dua-duanya ini kalau bahasa mendasarnya itu, mereka itu sama-sama calon-calon manusia yang sedang kita bentuk. Yang salah siapa? Tetap yang salah sama orang dewasa. Betul sekali. Karena mungkin kita lalai gitu ya. Karena mungkin kita gagal di dalam menerapkan sebuah kebijakan. Ya pemerintah salah, ya salah lah tetap gitu kan. Kira-kira itu. Oke, oke. Berarti kita sepaham dulu. Misalkan kita sepaham, kalau di sekolah-sekolah sudah ada lah. Satgas pencegahan kekerasannya gitu ya. Tapi memang tidak ada keberlanjutan itu ya, Mas. Soal kurikulumnya. Bagaimana mereka harus mengaplikasikannya kepada sesuatu ya, Mas. Iya. SMP misalkan, ada ratusan siswa, guru BK-nya empat gitu kan. Itu kan tidak mungkin satu guru BK itu menghadapi kondisi psikologi yang beda-beda. Di mana anak waktu di rumahnya sudah bermasalah, dia bawa itu ke sekolah, dia balik lagi ke rumah dan lain seterusnya. Jadi, saya berharap bahwa ini menyerap ke semua guru-guru. Makanya pemerintah itu harus melibatkan banyak pihak. Termasuk juga organisasi guru. Jadi, kalau hanya diambil satu pintu saja, ya kita melihat apa yang sudah terjadi di hari ini. Bahwa ketika itu hanya di leading sektor, hanya Kemendik Butristek, pihak lain tidak terlibat seperti organisasi guru. Ini kita akan mengalami buta kekerasan. Kekerasan terjadi, tapi kita diam saja. Jadi, saya kira harus segera. Ini bukan karena sekolah bagus viral ya, karena bukan. Tapi, banyak juga kekerasan lain yang sebetulnya tidak ter-up, karena ya beda kelas dan lain sebagainya. Saya kira itu yang pertama. Ya, gurunya harus paham dulu. Yang kedua tentu muridnya juga paham. Dan juga sekolah tahu bagaimana cara menangani ini. Dan itu bukan hal yang sederhana, bukan sebulan-dua bulan. Karena saya juga mendapatkan pelatihan tentang apa itu hak anak, apa itu cara mengadvokasinya, manajerial, menghubungkan ini. Apakah ini adalah dua hukum yang berbeda? Apakah ini kaos pidana? Apakah ini harus diurus karena dia anak? Dan lain sebagainya. Supaya beberapa undang-undang itu tidak, misalkan KUHP dan undang-undang perinduan anak tidak berbenturan dan lain seterusnya. Itu butuh belajarnya bukan seminggu, dua minggu, gitu. Dan saya kira harus ada program jangka panjang, sehingga kemudian sekolah ini benar-benar, jadi masalah kita yang mendasar itu tahu aja enggak, gitu loh. Jadi kekerasan apa sih? Apakah semua guru, apakah semua kita tahu? Belum tentu. Ada juga siswa yang ternyata tidak sadar, dia sedang mengalami kekerasan. Karena minimnya pengetahuan. Iya, ada-ada kisah di mana siswa ketika kita tanya, gitu kan, kita jelaskan apa itu kekerasan, dia menangis. Karena baru sadar ternyata selama ini misal di rumah dia terjadi kekerasan. Dan dia tidak bisa mendefinisikan kekerasan itu. Karena apa? Kurangnya pengetahuan. Padahal tugas anak-anak didik itu di sekolah, misalkan salah satunya ya dia berpengetahuan. Terutama, ya terutama buat dirinya sendiri. Dia mengetahui itu kekerasan. Kemana dia harus melapor. Kepada siapa dia harus curhat. Di mana rumah yang aman untuk dia cerita dan lain seterusnya. Karena kekerasan itu diproduksi bisa di mana saja. Oknum guru, oknum orang tua, oknum yang dominan, pejabat bisa jadi, dan siapapun itu. Dan KPI kan menjelaskan bagaimana pelaku kekerasan itu kan seringkali adalah orang dekat, bukan orang jauh, gitu. Mungkin itu dulu, Pak. Nah ini kalau kita bicara soal kasus bullying ini kan awalnya, mungkin ya, awalnya cuma karena bercanda-bercanda. Mereka juga nggak tahu, bercanda-bercanda. Mereka termasuk kategori kekerasan juga, ternyata gitu. Mereka banyak juga yang nggak tahu soal itu kan. Nah ini kan peran guru bisa dilihat gitu ya, dari melihat ketika mereka jam istirahat, melihat aktivitas mereka. Kalau untuk mengindikasikan, diindikasikan, oh ini kayaknya murid ini berpotensi atau terindikasi melakukan kekerasan itu. Dan mungkin bisa langsung dilakukan tindakan-tindakan seperti itu. Itu di sekolah-sekolah seperti itu sudah terjadi belum, Pak? Ya saya kira menurut saya belum terjadi. Karena ya seperti saya sebutkan tadi, bahwa sosialisasi tentang kekerasan ini, maaf ya, setelah kekerasan ini mencuat gitu, saya lihat di Instagram, banyak postingan-postingan dari... Iya, mohon maaf. Kayaknya beda jalan ya. Gimana, Mas? Terakhir soal, bagaimana guru mengindikasikan bahwa salah satu siswa ini jadi korban atau bahkan pelaku? Dan bagaimana penerapannya? Apakah memang di sekolah-sekolah sudah berlaku seperti hal itu? Atau memang hanya guru-guru terkentu? Salah satunya guru BK aja yang melakukan hal itu. Iya, secara formal memang guru BK. Tapi ada juga beberapa kasus di mana mungkin siswanya merasa dekat dengan satu dua guru dan dia cerita. Itu poin lebih sebetulnya yang terjadi bahwa siswa ini juga memiliki kepercayaan terhadap guru sehingga dia cerita apa yang terjadi di rumah, sama temannya, dan lain sebagainya. Namun kemudian, mekanisme pelaporan harus ngapain? Hal pertama harus dilakukan seperti apa? Kedua seperti apa? Gimana kalau pelakunya itu orang tua? ke mana dulu pergi ini guru nganteranaknya? Tidak semua guru memahami itu. Gitu. Karena tadi, ya ini harusnya kan ada saat gas. Lalu ketika kekerasannya terjadi di luar sekolah, misalkan, misal contoh, kasus di Pulau Rempang. Ada gas air mata masuk ke sekolah. Itu kan kekerasan dari luar ditransfer tuh kan? Gimana tuh itu seperti itu? Itu belum di cover gitu kan? Jadi kekerasan yang datang dari luar ke masuk ke dalam sekolah. Tetapi menurut saya yang intinya adalah selama di sekolah ini tidak ada kekerasan minimal. Kalau di luar itu ruang yang tidak aman bagi siswa, minimal ketika di sekolah mereka aman. Saya kira itu dulu. Jadi guru itu benar-benar diberikan pemahaman yang sangat, ya saya bilang tadi, pelatihannya tuh nggak bisa receh gitu. Harus benar-benar mendalam sehingga semua tuh punya kesadaran yang sama akan kekerasan. Nah, kalau kesadarannya sudah mulai muncul, maka secara teori harusnya ada perubahan. Karena ada kesadaran, perubahan, mulai, oh tau, oh ini membentak, ini bisa bikin anak trauma misalkan. Oh yang ini, ini kekerasan fisik. Kan kita nggak tahu, ada anak sekali dibentak, dia ingat seumur hidup kan gitu. Dibawa-bawa gitu sampai dia tua. Nah itu, itu kan menurut saya, itu belum semuanya guru faham. Sehingga dalilnya adalah, ya ini tidak layak kita berlakukan karena dia tidak tahu gitu lah. Karena minim pengetahuan gitu. Nah harapan kami tentu, guru ya, kalau mau dijadikan, apa, leading sector, mau dijadikan garda terdepan untuk mengakhiri kekerasan di sekolah, maka ya, apa, resortnya harus tinggi. Dan satu lagi, berarti beban kerja guru harus dikurangi. Beban kerja yang sangat tinggi, mas, itu membuat, jangankan untuk care, untuk peka terhadap kondisi anak. Untuk mengajar saja, karena beban administrasi di era aplikasi panadim ini, guru ketika mengajar pun, tidak bisa mengajar sebetulnya. karena, jadi, boro-boro kita peka lihat anak terancam kekerasan. Ini, mohon maaf, sepertinya, lobet, saya tidak bawa casahan ini. Mungkin, harus saya tutup ini, mas. Oke, oke, tidak apa-apa. Mudah-mudahan, ini, obrolan kita, bisa sampai ya, banyak yang mendengar, banyak yang paham juga, akhirnya bisa, memberikan efek yang positif ya, untuk guru ke depannya, supaya bisa, lebih baik lagi, untuk membawa sesuanya agar tidak terjadi kekerasan di lingkungan sekolah. Terima kasih banyak, Mas Iman, atas waktunya.